Masih lainnya, kecelakaan saat arus mudik lebaran kembali terjadi. Kali ini melibatkan empat kendaraan di ruas tol Palimanan Kanci, seorang pengemudi tewas di tempat. Petugas mengevakuasi empat kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci, kilometer 193, Kaupaten Cirebon, Jawa Barat. Kerasnya benturan, membuat kendaraan yang mengangkut pemudik itu rusak parah. Seorang sopir truk boks meninggal dunia di tempat kejadian, sementara beberapa orang lainnya mengalami luka-luka. Korban tewas maupun korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa itu sempat membuat kemocetan hingga 2 kilometer. Kecelakaan bermula ketika keempat kendaraan melaju menuju ke arah Jawa Tengah. Saat melintas di lokasi kecelakaan, salah satu kendaraan berhenti mendadak sehingga kendaraan di belakangnya menabrak secara bersamaan. Diduga kecelakaan terjadi karena pengendara kurang konsentrasi saat mengemudi. Korban, tadi sudah beberapa yang dievakuasi. Informasi awal, ada satu meninggal dunia. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, dari belakang setelah pemeriksa sekat, untuk mengekalkan sampai datang. Saat lantas, Polresta Cirebon masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kecelakaan maut tersebut. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.